Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umurid dunia wad-din wa sholat wa salamu ala asrofil ambiya ibn salin Sayyidah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wa asbah ila yaumiddin Amak bak Alhamdulillah para ibu para bapak semudah-mudahan istiqomah kita ini ditolong oleh Allah ya karena bagaimanapun istiqomah itu mahal al istiqomah itu yal karomah dalam Al-Quran itu sampai ada ma'an ghodako walawistakomu kalau kita betul-betul mau istiqomah itu insya Allah akan selalu diberi kesegaran ma'an ghodako disitu akan rasa bunga rasa segar rasa yang tidak pernah akan mengeluh apalagi ngerasuloh itu bedanya disitu orang kalau sudah patrah matkul istiqomah itu dijauhkan dari yang namanya ngerasuloh 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 itu kan hubungannya dengan bongso dunyong kalau kurang pangan kurang papan apalagi masih kontraktor semua masih suaranya dit semua ngerasulohnya banyak padahal kita ini wajib dituntut bersyukur mari sebagai syukur kita kita lanjutkan lagi istiqomah kita sedikit demi sedikit memperajari kalamullah ini firman Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah sampai kepada kan wamima rozak nahum yun fiakun nah sampai dua ayat apa sampai ayat ini saja sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan Hai satu ya Zalikal kitabu itu untuk menunjukkan bahwa budaya umat islam itu adalah budaya berilmu karena kitab itu kan simbol ilmu simbol berbudaya dan berperadaban luhur ini yang makanya kan ikrok bismirobi kaladiholak untuk merubah dari manusia berwatak ke biadaban untuk menjadi umat yang berwatak perada peradaban cahayanya cahaya apa cahaya nur ilahi kita kembangkan itu kalau orang yang punya kelebihan ilmu sorot manun seho banyu jadi kusti Allah itu kadang-kadang memberi juga hibah-hibah atau keistimewaan keistimewaan atau apa maziyah maziyah kepada orang itu ada yang punya nyali ilmu sorot ilmu sorot bisa mendeteksi sesuatu yang belum terjadi dan bisa memperteksi perwatakan orang ada makanya kalau panjir dengan danhan hacuman kita diingatkan oleh Rasulullah hati-hati ada orang yang memang kelebihan dari Allah mempunyai watak seperti itu dari kecil kan ada anak-anak indigo tetapi jangan lupa ada juga sihir yang dikembangkan oleh para dukun nah beda hati-hati makanya dukun ini berbahaya bagi umat yang beriman ini manata kahinan pasalahu ansyeh hujibat anhu taubatuhu arba inah yaumah karena kita ini sudah diperkenalkan oleh Gustavo budaya berilmu kan salah satu fungsi ilmu itu memang ada yang dikenal dengan tuh predik orang itu kalau sudah berilmu itu bisa membuat prediksi-prediksi sesuatu yang belum terjadi itu memang sudah bagian dari apa dari sesuatu yang melekat dengan keahlian ilmu ini makanya kalau dengan mendengarkan komentator mahal itu karena ada hukum kausalitas ada hukum ektebolerium bukan nah kebetulan ilmu kita ini bersumber dari Al-Quran Al-Quran dan Gusti Allah lewat para ulama itu sampai ada ungkapan faqulu ilmin min Al-Quran semua ilmu itu kalau kita mau mengkaji secara sungguh-sungguh secara sihus mboknya itu the matter of science-nya itu dari Al-Quran Al-Quran jadi Al-Quran itu di samping kitab suci berbentuk ajaran juga mendorong makanya ayat-ayat mutasabihat seperti Alif Lamim menurut pramu fasir itu sebagai indikator untuk membuka tabir-tabir rahasi-rahasia yang belum bisa di malar yang belum bisa dikembangkan oleh rasio itu satu jadi kita bersyukur makanya kalau kita lihat dari ulai zaman Rasulullah supaya kita didorong kita itu menjadi orang yang berbudaya ilmiah maka Rasulullah membuat pernyataan tola bula ilmi paridotun ala kuli muslimin wa muslimati dan keistimewaan-keistimewaan orang yang berilmu seperti mana makanya kun aliman au muta aliman au samian au muhibban wala takun khomisan patahrik satu jadi kita bersyukur nah budaya berilmu itu kan orang yang senang kebersihan orang yang seperti kenapa suci itu didaulukan karena kita ini biar tidak menjadi manusia yang berbudaya kumu budaya kita itu adalah budaya indah budaya kasih sayang budaya kebersi budaya suci bukan hanya bersih suci nah kecuali nah kemarin kan ada pertanyaan kecuali orang-orang yang dawamul hadas dengan sohibul jabair nah namun kemarin itu yang terlewat tuh sohibul jabair pak sohibul jabair itu kalau orang kena luka pada organ-organ wudhu yang apa namanya yang harus menghindari kena air nah itu boleh dibalut tapi sebelum dibalut tuh harus wudhu dulu nah setelah dibalut nanti wudhunya juga tidak perlu dibuka cukup mengusap balutannya yang menutup organ tubuh karena luka karena panam nah sohibul dawak jauh apa dawamul hadas ini contohnya orang yang beser orang yang tentutan terus berhenti-berhenti nah berbeda dengan ibu kalau mengeluarkan apa namanya lendir ludah yang dari mulut selama bukan dari perut itu kategorinya belum nah belum nanti nah yang kedua nah setelah dari kaklaroi bapi hudan nah kan budaya muda hidaya hudan lil mutaki manusia yang berkualitas mutakin itu indikator orang yang berku berkualitas bukan orang kosongan karena dia sudah mempelajari apa ilmiah yang bagus ke ilmu nah oleh karena itu ini islami tidak apa menuntut ilmu itu bukan bersekolah karena orang bersekolah beruntut berilmu loh apalagi sekolah anak sekarang ini saya kadang-kadang di jengkelkan dengan mahasiswa sekarang dibayangkan sudah masuk uwin saja banyak yang belum bisa baca Quran dan saya buktikan itu karena saya ini setiap semester selalu mengajar namanya sutri al-quran atau ulumul quran nah sebelum saya ngajar saya tes dulu baca Qurannya nah kadang-kadang yang bisa itu separoh hanya enggak yang bisa bersekur antartil ini menyedihkan sekarang itu makanya saya berharap pada ibu-ibu di rumah baca Qur'an itu harus ditanggalkan kepada putra-putrinya membacanya aja dululah ada pun bongkar karpe isinya al-quran itu yo nantilah saya menyedihkan itu seperti sekarang ini semester ini saya ngajar dua kelas dari dua kelas itu saya wajibkan kalau nanti saya akan meluluskan kamu ilmunya pengetahuan ceritanya kalau sebab ilmu Islam itu kalau salah mengapa salah mengendalikan bisa jadi cerita-cerita itu saya tes biasanya kemudian dikelompokkan yang bisa suruh membimbing temannya yang belum bisa tapi dengan daring ini sulit ternyata saya kemarin pagi ya ngetes loh kok masih mau selesai akhir kok kamu malis belum bisa baca Qurannya saya kadang kesedih padahal syarat lulus kalau ikut mata kuliah saya wajib bisa membaca Al-Qur Al-Qur karena banyak juga sampai lu skripsi itu ada yang tidak bisa baca Qur'an pernah saya nunda sampai satu semester untuk tidak meluluskan karena gara-gara tidak bisa membaca Qur'an daripada saya dosa di akhirat saya katakan daripada saya ditanyai mungkar makir nah itu di akhirat nanti karena lebih baik saiki mumpang-mumpung kalau enggak gitu ya jangan mu apa mujinya jangan pengujinya jangan saya minta kepada yang lain ternyata teman-teman yang juga sepakat cuma kalau tidak begitu itu sudah di Win Bu sudah di IAIN diperwantingi agak-agama makanya Alhamdulillah masih ini tuh jadi terpenting karena apa untuk berkualitas ini ya harus ngerti kitab suci dulu sama dengan kitab suci ini salah satu rukun iman yang bisa dipetani ya kan dari enam rukun iman itu sumbernya dari kitab su kitab suci iman kepada Allah nanti kaya opo caranya Allah itu siapa itu tahu jelas Rasul itu siapa beriman kepada malaikat itu kaya nopo beriman kepada hari akhir beriman pada takdir kodo dan kodar khoirihi wa syarihi minna wohita ala kados nopo ini Al-Quran kalau Al-Qurannya nggak ngerti ya Masya Allah karena itu bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu secara istiqomah itu dua ya nah yang ketiga yang lebih penting lagi setelah kita menedik menjadi marasak berilmu masyarakat yang berkualitas punya ketahanan sholat itu sebagai simbol ketahanan fisik jadi jangan dipahami sholat hanya ibadah itu ada implikasinya terhadap ketahanan fisik orang yang bersih hatinya khusyuk bening maka akan mengendalikan emosinya akan bisa mengendalikan tanha anilfah sawal mungkar implikasinya itu kalau orang tuh fisiknya sehat fisiknya kuat makanya sholat itu wajibnya sedemikian rupa kan sampai ketika insya Allah kalau orang-orang yang ya rajin sujud Pak kenapa kau masih di uji sakit orang iman di uji sakit harus bersyukur karena apa karena itu simbol jenengan itu dicintai untuk dikurangi di apa istilah tuh di inilah dike di dibersihkan dari segala dosa jadi makanya ulama-ulama dulu coba jenengan orang soya nabi ayub kita naudzubillah kan enggak maulah pernah dengar cerita senabi ayub eh yang di uji sakit nah jangankan seperti Rasulullah itu Rasulullah itu tapi sakit bagi orang yang beriman itu dinikmati disyukuri karena apa karena dia akan punya keyakinan bahwa sakit itu bisa dikonversi dari kesalahan bisa dikonversi karena apa eh kurang sempurnanya amibadah-ibadah yang kita lakukan Hai dan juga wajib ikhtiar berobat makanya dalam Islam itu melahirkan makanya wanu nazilu minal Al-Qur'an mahuwa shifa warohma jangan khawatir walaupun kamu diberi syakit kamu sadar ada penangkalnya jadi kursi Allah tuh adil memberi ini ada menangkalnya melarang ini ada solo solusinya bukan di apa di di ngawurkan bukan dibiarkan secara liar tidak ada solusi dan ada 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 usri ada yus yusro inama al-usri yus yusro ini usri itu sedikit Bu tapi yusro itu banyak ya makanya inama al-usri yusro yusro itu nakiroh usrinya makrifat artinya kesulitan itu betulnya sedikit yang kita hadapi kenapa ada kesulitan karena hidayah yang nempel kepada kita itu tidak jalan secara normal itu aja ukurannya itu nah itu yang setelah ketahanan fisik ketahanan ekonomi wamima rocak nahun yun bikun itu indikator nah kenapa kata infak yang dipilih ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ketahanan ekonomi yang harus diutamakan itu adalah ketahanan ekonomi keluar keluarga dulu nah kaitannya dengan ketahanan ekonomi kaitan dekatan sosial itu istilahnya sodakoh nah itu kan hudmin amalihim sodakotan tutoh hiruhum tuzakim hudmin amwalihim nah itu nanti kita di belakang jadi Islam itu luar biasa makanya kita bersyukur jadi orang Islam itu makanya kalau penjangan membaca peradaban muslim mulai yang diajarkan oleh Rasul itu belum ada yang mengalahkan dari sistem pemberdayaan umat model apapun jadi nah kenapa ketahanan keluarga ekonomi keluarga ini penting karena sumber malapetaka itu berangkat dari ketahanan ekonomi keluar keluarga kalau ketahanan ekonomi keluarganya rapuh ketahanan ekonomi keluarganya oleng nah malapetaka selalu terjadi makanya bapak-bapak punya hadis itu sampai mengatakan tolabur rizkil halali wajibun mencari rizki yang halal itu wajib terutama bapak-bapak yang sudah punya keluar keluarga makanya mudamal itu jangan pilih-pilih yang penting halal dan suhu suci walaupun umpama gaungais beca jangan dianggap hina kalau niatnya memang mencari rizki halal jahala niatnya bagaimana mempermudah orang sampai ketujuh ketujuan misal warokat terus apalagi sekarang banyak ini lini-lini usaha oleh karena itu Islam nanti berikutnya adalah menata supaya umat Islam itu kreatif nah ketika ada ayat yang memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bersifat mengeluarkan Islam mengajarkan sebelum untuk mengeluarkan itu harus mendapatkan dulu nah ini yang tidak dipahami kebanyakan orang jadi ada memerintah infak bukan infaknya saja perintah itu tetapi rangkaian supaya orang itu bisa infak itu satu rangkaian perintah ini yang dilupakan oleh karena mendidik orang supaya mempunyai skill mempunyai keterampilan jadi produktivitas itu menjadi kewajiban bagi umat Islam itu mendapatkan pendapatan itu supaya bisa mendapatkan ya jangan cara-cara yang batil dengan cara ngempang dengan cara nipu dengan cara yang makanya ada bayul mabrur ada bayul goror ya kan nah itu makanya kalau kita baca tokoh-tokoh Islam yaitu dulu seperti Imam Abuhan konglomerat konglomerat Pak jadi tokoh Islam itu hak jadi konglomerat jangan dibalik tokoh Islam yang bisa menerima infak karena itu gak bener itu dia kalau dulu makanya seperti imam termasuk Imam Shafi'i termasuk Imam Bozali imam apalagi Imam Abu Hanifah imam aneh betul lama apa menyumbangkan unta untuk berjuang di jalan Allah itu ratusan Sayyidina Usman bayangkan coba Rasul sendiri nah ini masalah tidak sebawa bukunya jadi Rasul sendiri itu sebagai pengusaha sukses jangan dianggap Rasul tidak mau kerja keras Nah itu kan sebelum nikah-nikah saja sebelum jadi Rasul saja beliau sudah menjadi saudagar yang sukses oleh karena itu Monggo kita kembangkan nah cuman kadang-kadang kan kita ini gara-gara penjajah itu apa membodohi kita ilmu agama itu sempetnya menanglanggan bukan mau ngaji kemudian apa ya padahal bahwa semua kegiatan yang menopang supaya kita bisa berinfak suka kita bersodako hukumnya juga wajib Alhamdulillah ini ngatur sukun nih ibu-ibu ini ini ada ini ada nutrisi wak Alhamdulillah kenapa saja ini dulu ini sudah karena wamima rozakna humyun fikun supaya kita semua jangan salah memahami kalau gitu ngeluarkan 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 tidak sebelum mengeluarkan itu kita harus mendapatkan dulu dan upaya menuntuk mendapatkan itu hukumnya wajib usaha itu hukumnya wajib enggak boleh kita ini dan makanya kalau kita bener-bener meneliti memperhatikan tokoh-tokoh Islam dulu termasuk tokoh-tokoh Islam yang mendirikan organisasi-organisasi Islam Indonesia kaya Yashim Asyari ya terus Ahmad Dahlan itu dia menjadi apa eh pelaku-pelaku ekonomi yang kreatif coba jenang kalau baca ceritanya itu tanya bagaimana bisa apa-apa punya bahkan ada Kiai yang punya keahlian menjadi pencium itu bau tembakau di Jawa Timur jadi kalau jenang tahu Pak Budanggaram itu membeli tembakau yang dibeli oleh Budanggaram itu itunya itu baunya itu di ini dulu diverifikasi dan ada seorang Kiai di Jawa Timur itu tidak perlu saya sebutkan namanya punya keahlian di bidang penciuman berbagai tembakau karena beliau ini itu merokokok makanya DNU itu merokok gak haram Mbak 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 karena nosomeking itu DNU itu NU smoking makanya ada ada Tadakhin itu Duhon kan memang ada yang apa ada yang mengharumkan segala itu memang eh ini ya tergantung kepada makliknya oleh karena itu saya juga apa memang saya tidak merokok Pak tapi kalau bapak-bapak merokok ya Monggo kalau yang sudah kado ya sebab menurut teori kesehatan itu kalau sudah kandung rokok yang rokok teman gitu ya karena menurut kepala perokok ini gujonannya begini Bu rokok itu membunuh ya kan kan penyakit paru-paru ya kan jantung paru-paru tapi kan menurut para perokok dibalik kalau begitu orang perokok hanya jantung dan paru-paru kalau yang tidak merokok penyakitnya apa saja dengan itu enggak gujonan ini Pak tetapi memang sebaiknya nah itu daripada membuang-buang uang secara mubadir nah lebih baik untuk merokok itu digunakan untuk hidup infa kan gitu itu yang bagus kan ngotong deh sehingga ibu-ibu ya kalau bisa karena apa karena betul merokok itu juga menopang kesehatan yang tidak merokok maksudnya itu ya posternya semakin lebih kuat daripada yang merokok tetapi jangan panatik kamu merokok gola sulat di sini juga boleh begitu tetapi buang kuntungnya yang bagus jadi ini inilah yang yang ini yang toleran lah cara mensikapi menghadapi masyarakat nah itu oleh karena itu setelah ketahanan ekonomi ini keluarga ini mapan bu kemudian Islam mewajibkan kita melakukan ketahanan ekonomi sosial dengan apa dengan jakat wajib ya kan jakat wajib itu ada dua kan satu jakat pitroh yang kedua jakat jakat mal sehingga Islam itu membangun sistem kehidupan itu ya tidak lisa ili wal marhum itu ada jangan sampai kita membiarkan orang Islam meminta-minta jadi kita-kita ini harus berupaya mencegah seperti apa cara kehidupan sosial yang tidak menjerumuskan sebagian umat Islam yang tidak mampu secara ekonomi ketahanan ekonomi masih rapuh jangan sampai menjadi pengemis itu yang harus kita pikirkan jadi jangan sampai menunggu di meminta dulu kalau mau memberi makanya kan etika bertetangga coba jenengan tidak dianggap orang yang iman dan akan selamat di akhirat sementara kamu kenyang dan tetanggamu lah lapar kan begitu makanya nanti dalam pulkankan setelah kita ketahanan ekonomi keluarga mapan kemudian ulil kurba colong ceritik keluarga dekatmu jangan-jangan masih ada yang belum mapan setelah ulil kurba kan wal yatama wal masa wal masakin berikutnya orang-orang miskin nah itu hubungannya surat Alfaqarah itu jadi kalau kita sadari kita harus betul-betul bahwa Alhamdulillah menjadi orang Islam itu dididik menjadi manusia berbudaya keilmuan manusia yang berkualitas yang kedua kita juga dididik untuk menjadi manusia yang punya ketahanan ekonomi keluarga secara baik dan mempunyai ketahanan ekonomi sesuai secara baik dan Insyaallah mohon maaf berikutnya kalau umat Islam itu bisa meraih ketahanan ekonomi berikutnya Insyaallah kemandirian politiknya itu juga jalan berikut itu Pak berkembang karena apa karena ketahanan politik juga perlu diperkirkan oleh umat Islam karena umat Islam mempunyai kewajiban membangun negara itu sebagai perpanjangan dari amal soleh ada perbuatan-perbuatan kita yang harus di lola oleh negara contohnya min ju'iw wa'amanahum min hau itu tugas negara Pak bukan tugas individu lagi sudah at amahum min ju'iw wa'amanahum min hau nah kalau tidak dimini secara profesional dalam sistem organisasi kenegaraan yang mapan mewujudkan min ju'iw wa'amanahum min hau itu gak bisa karena ancaman itu juga butuh ketahanan fisik butuh ketahanan kedaulatan dan segalanya dan segalanya itu ngoten seriose nah kita lanjutkan lagi nge nah itu yang harus kita pikirkan mengapa bayangkan ya di awal surat Al-Fatihah kita sudah diperkenalkan ingat loh Tuhanmu itu kasih sayang Tuhanmu itu mendidih kalian Robul Alamin kan jangan lupa Tuhanmu itu maha adil karena di akhirat itu satu-satunya penguasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kamu jangan iri dengki jangan hasu jangan karena apa karena ada kelompok-kelompok manusia memang yang enggak beres di samping kelompok manusia yang beres yaitu an-am ta'alaikum juga ada kelompok manusia yang tidak beres kan itu siapa makdub dan do dolin kan itu sudah beradil begitu dah pertelo berikutnya nah untuk bisa menjadi manusia yang an-am ta'alaikum jadilah manusia yang berilmu maka simbolnya dalikal kitabu laroi bapi hudan lil mut takin berilmu melahirkan manusia yang berkuali berkualitas kalau sudah berkualitas Insyaallah ketahanan fisikmu bagus ketahanan ekonomi keluarga bagus ketahanan ekonomi sosialnya juga bagus kan begitu kenapa saya harus menjelaskan itu dulu karena ayat selanjutnya itu ada hubungannya dengan orang yang labil dan orang yang ketahanan segalanya makmapan coba ayat berikutnya kan waladina yu'minu nabi ma'um zila ilaika wa ma'um zila min qoblik wabil akhirati hum yu'minu waladina ini ureyan dari tapi ciri-ciri orang bertakwa lagi ini waladina lan tiang-tiang dan orang-orang waladina dan tiang-tiang tiang-tiang singkados pundi yu minuna yaiku tiang-tiang ingkang podo beriman beriman kepada apa bima dumatang kitab nah cuman disini bima ini ada yang menafsiri wahyu bima kalawan wahyu um zila kang wisden turun aken uwan akan ilaika maring shiro panjenengan muha muhammad ae alquran wassunnah jadi kalau menurut imam shafi'i yaitu bima um zila ilaika itu isinya itu karena bima um zila yang diturunkan dari gusti Allah itu kepada nabi kita rasulullah nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu satu wujudnya alquran dan dua wujudnya sunnah jadi sunnah itu ya bagian dari gusti Allah juga wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha karena sunnah itu satu paket dengan alquran sunnah itu termasuk tafsir amali penjelasan pelaksanaan perintah-perintah yang ada di dalam alquran alquran nah kemudian kemarin ada yang bertanya nah itu pak kaitannya dengan infak apakah kalau tidak punya harta benda diri kita bisa diinfakan bisa diri kita juga pak diinfakan tuh di apa di abdikan untuk kemaslahatan orang lain kemaslahatan orang banyak contoh ibu-ibu umpama aku isgaduwe aku tak sodakoh nyapu mesjid saja seminggu satu hari boleh bu sodakoh nih aku jadi jangan sodakoh dari bapaknya saja inabibati ahadikum sodakotuna kalau sedidatangi oleh bapaknya sodakoh jangan itu aja kalau berada jadi wapu-wapu aku arpersirasi jeding satu hari saja Monggo nah itu jangan inabibuti ahadikum sodakotuna kalau gitu ditamuni bapaknya ayah tiap bengi sodakoh terus bapak ya nah ini uangnya umjad jadi kenapa satu paket makanya dalam istilah hukum Islam Alquran dan sunnah itu istilahnya nas ya kalau pada dengar istilah nas sebagai masodirul ahkam sumber hukum Islam itu nas makanya isinya itu Alquran dan su dan sunnah Alquran tidak bisa aplikatif kalau tanpa adanya sun sunnah jadi intinya pengalaman agama itu ya uswah rasul itu aja selesai gitu nggak usah ruwet-ruwet sholat mikirnya itu seperti sholat sholu kamarroa itu munih usia awamu sholat kaya opo sholat praktek nih pun jelokan aku sholat kaya opo rasulkan roll makanya kalau panjengan melihat banyak apa perbedaan dalam praktek sholat jangan kaget umpama Allah Akbar saja ini sunnah ya ada yang begini bahwa ya nggak apa-apa ada yang begini ada yang begini ada yang begini biarkan saja nggak usah di inokokok-mono ya sholatnya ya kan ada atau kakinya ada yang nusyewung ya ada yang gagang ini kan ada ya ya biarkan aja nggak usah di ini mungkin ilmunya sebatas itu yang tahu gitu aja karena ini bukan perbuatan yang wajib ada yang tidak mengatakan Allahu Akbar langsung begini sidakep sah pak jangan dianggap makanya kalau penjengan yang pernah sudah tahu ke Mekah itu akan variasi bagaimana orang sholat bisa aneh-aneh ilallahnya ada yang begini ada yang begini-begini ada yang begini-begini ya nggak usah dipermasalahkan karp-karpet dewe karena Rasul sendiri memberi isyaratnya sholu kamar mungkin yang yang melihat di depan berbeda dengan yang melihat di tengah berbeda yang melihat di belakang berbeda dengan yang yang melihat disamping kan itu oleh karena itu para ulama membuat ini membuat an ini membuat pelakang ini semacam rambu-rambu supaya ngaburnya tidak terlalu maka ada rambu-rambunya kan gitu aja seneng rambu-rambunya apa ada rukun ada sunnah haiat ada sunnah abad nah ini enak kan jadi walau ulama itu membantu kalau kita mempermudah apa yang susah itu seperti haji kudu anik manasi kakum eh awal kalung haji ya ikut ya aku kayak apa aku sama haji dulu zamannya belum ada teknologi belum ada macem-macem ya Aropahnya jalan kaki dari tapi ternyata Aropah kemas jidil haram itu jalan kaki nggak jauh Pak saya mencoba ternyata nggak jauh nggak sampai satu jam agak sampai dua jam karena dengan ibu-ibu nggak sampai dua jam bu ternyata dari apa dari Aropah ke Mekah tapi motong jangan ini jangan mengikuti jalur bis yang membuat berjam-jam itu nah itu ya lumayan lah jadi toh belajar jalan kaki termasuk dari ini juga itu dari tempat nyawa ayah barang lempar jumlah kemas jidil haram itu ada jalan yang lurus itu ya jadi jalan kaki makanya kalau ke Mekah itu yang membuat bingung itu orang-orang itu karena ya mungkin tidak tidak ngerti bagaimana cara kita mencari arah ada juga pernah tertipu teman eh dari apa padahal dekat itu tertipu naik taksi tapi untungnya bukan saya nah itu ya untung Tagojologi gapapa niat sodakos aja kasihan kapan lagi orang Arab mendapat apa namanya supir-supir taksi di Arab mendapatkan bonus pendapatan yang luar biasa kalau tidak musim ha musim haji gitu aja nggak usah dipikir aneh-aneh nah jadi itu Hai wama ungjila minkoblik mengapa di atas harus ada ketahanan ekonomi ketahanan fisik sebab ini ada ujian bagi kita wama lanopo mawon ungjila kungsiden turun akan nana wisi Allah yang sudah menurunkan minkoblikah kepada nabi-nabi sa'de renge kangjen nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam wujud enopo ayah menurut kita di Tafsiri at-tauroh wal-injil wabwairihi ima jadi ada kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an ini yaitu ada apa ada kitab suci dan ada apa satu lagi selain kitab suci suhu jadi harus ingat ya ada ada Taurat apa Jabur Taurat Injil Al-Qur'an itu wujud kitab ya Nah mengapa ini kemudian ada suhub 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 itu ada serah ada yang mengatakan seratus lembah seratus suhub apa bukan lembar ya sohipah sohipah itu tidak hanya dikatakan lembaran bisa jadi berisi beberapa halaman itu tetapi semuanya isti kitab-kitab suci sebelumnya dan sohipah sohipah itu ada di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an nah ini ada cerita yang perlu disampaikan juga kepada bapak dan ibu ngapunan ya Nah sebagai balas dendamnya makanya kenapa orang Yahudi di apa makdub dianggap apa disimbolkan kepada orang Yahudi dan dolin kepada orang Nasroni karena ternyata dua kelompok keagamaan sebelum Islam itu mereka tidak rela itu karena apa karena ya ya non sewo game itu sudah biasa dalam kehidupan manusia itu seperti Raja sudah menunjuk putra mahkota sementara anaknya banyak ya kan akhirnya Sing tidak ditunjuk menjadi putra mahkota kan dedah eh pernah dengar ibu cerita pernah lihat nggak pada bulan puasa tahun berapa itu ada di TV itu apa ini tayangan film abad kejayaan ya pernah dengar nggak abad kejayaan itu disitu sebetulnya menceritakan tentang hal apa kehalifahan umat Islam zaman Turki Usmani nah ternyata bu non sewo game makanya non sewo ngapunan ini ngapunan ini bukan saya makanya Pak kalau bisa istri itu satu saja betul itu ibu-ibu juga berdoa supaya bapak-bapaknya tidak tergoda kalau keluar dari rumah ya makanya akan istri soleh itu apa indikatornya ketika bapaknya melihat dia juga tenang matanya tidak mata keranjang tapi mata sapi mengapa nah memang dalam Islam itu Pak produk dari istri itu tidak dibedakan mana pramesuri mana sel selir sama-sama merdeka sama-sama punya peluang yang sama makanya dikritik sistem kehidupan itu salah seperti Ali Abdul Razek itu apalagi sistem dinasti dalam itu salah kenapa karena Islam menempatkan semua anak seseorang itu statusnya sama-sama nah kalau istri banyak Pak mesti rebutan ya kan itu dalam cerita itu kan ada namanya Mahidepran ada namanya Huren anak-anak dari Mahidepran kepingin jadi rojo anak-anak jadi Huren juga pingin jadi raja bahkan anak dari istri yang lain juga pingin jadi rojo yang menghancurkan pemerintahan yang dilola oleh umat Islam yang paling banyak jatuh itu gara-gara rebutan anak dari bukan satu istri Oh satu istri aja bisa bermasalah kalau anak banyaknya apalagi dari dua istri dari tiga istri dari empat istri kata siapa dengan dari tahu ceritanya kan nah kan itu aja masalahnya itu itu yang pelajar Bani Israel yang membuat dikatakan makdub itu gara-gara itu kan itu jadi jangan nah itu yang perlu kita pahami makanya nosewuk ya kenapa Islam ini apa-apa in jadi orang yang hope itu kualitas orang diatas takwa kepribadiannya itu kalau takwa masih kepingin satu pingin dua tapi kalau orang sudah menjadi hope karakter kepribadiannya itu artinya eh takutnya untuk tidak menjalankan tuntunan awas secara baik itu kualitasnya diatas mutakin itu tadi atas mutakun makanya kalau ingin Bapak diatas takwa punya istri cukup satu saja jangan sampai punya dua dalam siapa bilang wah sekarang ini berdasarkan data statistik terakhir kita tuh justru banyak laki-lakinya daripada penuh memang ada cerita itu kan kalau terjadi perang berkecamuk suatu ketika memang akan banyak orang-orang perempuan dimana populasinya satu orang laki-laki 50 orang perempu-perempuan itu kan dalam prediksi yang kalau kita bisa menciptakan cita damai karena segalanya Insya Allah gak sampai Pak saya tuh huyona ini banyak kenapa nah ini sebetulnya kenapa kita harus punya ketahanan itu karena wama unzilaminkoblik ini kadang-kadang ya itu tadi, mau membenarkan pak bagaimana pak? Nabi Daud pak kan istrinya banyak tapi ada lagi Nabi yang istrinya banyak itu siapa lagi pak? Nabi Suleyman tapi bagaimana pun jaringan padahal simawan nah terus ujian yang terberat nanti kalau ketahanan kita tidak mapan bagaimana kita beriman kepada hari akhir dengan penuh karena apa? hari akhir kan seperti orang sekarang kenapa Rasulullah memprediksi kubud dunia wa karohiyatul maut karena mereka mengalami akhirat itu tidak ada padahal itu akhirat itu hidup yang sebenarnya itu di akhirat nanti jadi begitu masuk kubur jaringan itu hidup yang sebenarnya di dunia ini hidup ini masih dianggap mimpi kalau nanti jaringan makanya ada hadis kan waidamatu ittabahu begitu panjaringan mati sebetulnya jaringan itu bami tapi di dunia ini jaringan itu masih noyamun hidup di dunia itu seolah-olah seperti kejempeti tidur makanya kalau jaringan tidak punya bimbingan yang agak agama yang baik kau ya mau ngelindur terus ya kan coba jaringan perhatikan orang yang tidak mapan tuntuk pelaksanaan keagamaannya maka hidupnya itu seperti orang mimpi atau seperti orang yang tidak punya keperibadian apa tidak punya arah yang jelas tidak punya kepastian nah oleh karena itu artinya dalam bahasa yang paling sederhana tidak berkualitas oleh karena itu kita sama-sama berupaya jadi kenapa harus punya ketahanan fisik ketahanan ekonomi karena itu itu butuh keimanan yang pokok kemudian berikutnya insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang Al-Fatiha Terima kasih telah menonton